Pemimpin ingin mencopot perwira polisi elit ini. Hanya karena dia bekerja terlalu keras. Jika dia ada di sana, orang lain tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi pemimpin mengizinkannya untuk kembali ke kampung halamannya untuk pensiun dini. Ia tidak terima. Sehingga ingin menanyakan pendapat rekannya mengenai hal ini. Mereka dengan senang hati mengirim rekan lama mereka kembali ke kampung halaman untuk pensiun dini. Jadi, Nicholas harus pulang sendirian. Kota kecil ini dipilih sebagai kota beradab setiap tahun. Kota ini memiliki tingkat kejahatan 0 selama 20 tahun terakhir. Ini berarti bahwa Nicholas tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Nicholas pergi ke pub untuk minum. Tapi ada banyak anak di bawah umur di pub ini. Penyakit akibat kerjanya kambuh lagi. Apa ulang tahunmu? Tanggal 22 Februari. Keluar, sekarang juga. Apakah kamu berusia 37 tahun? Cepat keluar. Apa ulang tahunmu? Kedai menjadi kosong, tidak ada tamu yang tersisa. Ini membuat pemilik tidak bisa berkata-kata. Dalam perjalanan pulang. Dia menangkap seorang pria gendut yang minum dan menyetir. Dan membawa pria gendut itu ke kantor polisi. Hari kedua. Menemukan pria gendut itu menghilang. Dan pria gendut itu juga memakai seragam polisi. Ternyata pria gendut itu adalah rekan Nicholas. Apalagi, pria gendut itu adalah putra kepala departemen polisi. Mereka adalah orang-orang yang tahu hukum tetapi masih melanggarnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Itu adalah hari pertama dia datang untuk melapor. Kepala membawanya berkeliling kantor polisi. Karena kota ini begitu damai. Jadi senjata yang ada di inventory semuanya senjata ringan. Ruang bukti kosong. Rekannya tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap hari. Nicholas tidak melakukan apa-apa. Selain membantu orang menemukan angsa yang hilang. Suatu hari. Nicholas akhirnya menemukan. Seorang pencuri sedang mencuri dari supermarket. Dia mengejar pencuri. Dia dengan penuh semangat melompati pagar. Rekan kerjanya melihat itu dan ingin mencobanya juga. Dia akhirnya menangkap pencuri itu. Tapi pemilik supermarket datang untuk mengatakan membantu mengurangi hukuman bagi pencuri. Lagi pula pencuri ini masih anak-anak. Direktur juga melihat bahwa pemilik supermarket itu benar. Jadi dia melepaskan pencuri itu di tempat. Tidak lama setelah itu. Dia memergoki seorang aktor sedang ngebut. Namun sang aktor hanya menggunakan beberapa tiket. Untuk berhasil menyuap kepala. Kepala bahkan mengundang Nicholas untuk pergi ke pertunjukan bersamanya. Tapi performanya benar-benar buruk. Suara juga merupakan koordinasi di atas panggung. Nicholas mulai meragukan kehidupan. Setelah pertunjukan selesai. Nicholas bergabung dengan mereka di pesta makan malam. Pemilik supermarket juga berada di pesta. Bersama dengan para aktor satiris. Dan bercanda bahwa. Dia ingin mereka berdua menundukkan kepala. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dia katakan. Setelah pesta makan malam berakhir. Kedua aktor itu masih belum memberi selamat. Dibunuh secara brutal oleh pria bertopeng. Pada hari kedua. Mayat mereka berdua muncul di tengah jalan. Di permukaan, itu tampak seperti kecelakaan lalu lintas biasa. Tetapi Nicholas merasa ada yang tidak beres. Karena di tempat kejadian tidak ada jejak rem mobil. Tanpa menunggu Nicholas mengetahui kebenarannya. Kepala memberinya tugas baru. Dan mengatakan bahwa seorang lelaki tua di pertanian. Telah mengambil alih tanah tetangganya. Nicholas membawa dua polisi lain bersama-sama ke pertanian. Orang tua itu juga sangat menyambut untuk bertemu mereka dengan pistol dalam tangannya. Orang tua ini berani memegang pistol saat sedang diselidiki. Saya pikir Anda memiliki lisensi senjata, bukan? Aku hanya punya senjata ini. Dia bilang dia punya senjata ini. Apakah kamu benar-benar hanya punya satu senjata? Ya Tuhan. Tunggu. Apa ini? Orang tua itu berkata ini hanya besi tua. Jika dia bebas, dia akan memukulnya dengan tongkat. Tapi kali ini. Untungnya itu hanya besi tua. Jika tidak, mereka sudah mati. Nicholas dan Danny. Memulihkan seluruh gudang senjata orang tua itu. Ini pertama kalinya Danny berhasil memecahkan kasus. Jadi mereka pergi ke pub untuk minum. Seorang jutawan yang duduk di sebelahnya sedang mabuk. Dan mulai membicarakan banyak hal. Pemilik supermarket muncul lagi. Dan memberitahu Nicholas bahwa. Dia telah minum begitu banyak alkohol. Ketika dia kembali, dia pasti akan berada dalam masalah. Nicholas merasa sangat sulit untuk memahami. Mengapa pemilik supermarket mengatakan hal ini kepadanya. Tapi lebih baik berhati-hati. Kelompok Nicholas yang penuh perhatian membawa pulang jutawan mabuk itu. Akibatnya, pria bertopeng itu muncul kembali. Dan memukuli jutawan hingga pingsan. Kemudian dia menyalakan gas di rumah. Namun pada hari kedua. Rekan kerjanya mengatakan ini hanya insiden. Hanya Nicholas yang merasa kasus ini mencurigakan. Dia memeriksa kamera. Dan tentu saja dia menemukan petunjuk. Bukankah ini angsa yang hilang tadi? Karena Nicholas tidak dapat menemukan petunjuk lagi. Dia hanya bisa berasumsi sementara bahwa kasus ini disebabkan oleh sebuah insiden. Hari itu, kereja. Mengadakan kegiatan outdoor. Seorang reporter datang untuk memberitahu Nicholas bahwa. Dia mendapat kabar baik tentang pemilik supermarket. Membuat janji untuk bertemu Nicholas secara pribadi pada jam 3 sore. Nicholas tiba dijanji pada jam 3 lewat 1. Secara kebetulan, kepala reporter itu terkena batu besar. Mengapa? Batu ini jatuh di sini? Jadi dia bergegas ke atap. Tetapi tidak menemukan apapun di atasnya. Insiden terjadi 3 hari berturut-turut. Tingkat insiden terjadi terlalu tinggi di sini. Sekembalinya ke rumah, Nicholas meninjau surat kabar selama 20 tahun terakhir. Dan menemukan bahwa semua korban. Terlibat dalam transaksi real estate. Tampaknya seseorang mencegah mereka berdagang. Ada motif kejahatan. Jadi pasti ada yang diuntungkan dari kasus ini. Jadi siapa penerima manfaat? Nicholas dan Denny sedang mendiskusikan tentang kasus ini. Polisi dengan kue ulang tahun masuk. Hari ini adalah hari ulang tahun Denny. Nicholas sedang fokus untuk menyelesaikan kasusnya. Jadi dia tidak menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Denny. Jadi dia pergi ke toko bunga. Untung masih tepat waktu. Pemilik mengatakan dia akan segera tutup. Karena seseorang ingin membeli tanah ini. Untuk membuka pusat perbelanjaan besar di sini. Mendengarkan itu. Nicholas mengerti masalahnya. Kalau pusat perbelanjaan dibangun di sini. Akan tidak ada siapapun pergi ke supermarket lagi. Dia tidak hanya membeli bunga. Tetapi juga mendapatkan petunjuk dari kasus ini. Nicholas hendak mengemudi pergi. Orang bertopeng itu muncul kembali. Dan menikam pemilik toko bunga hingga tewas tepat di hadapannya. Orang bertopeng begitu sangat berani. Berani menyerang secara langsung. Harus menangkapnya untuk menanggung kesalahan. Tapi orang bertopeng ini sangat akrab dengan Medan di sini. Dalam sekejap dia lolos dari Nicholas. Namun selama pengejaran. Kaki bertopeng itu terpotong oleh kaca dan berdarah. Itu sudah cukup. Nicholas membawa semua polisi ke supermarket. Kemudian periksa kaki bos supermarket. Polisi ingin menangkap pelakunya. Sehingga mereka meminta untuk memeriksa kaki pemilik supermarket. Tapi kakinya hanya berbulu. Tidak ada luka. Kamera juga menunjukkan bahwa. Dia ada di supermarket sepanjang hari. Kali ini Nicholas menemui jalan buntu. Dia pulang dan mengambil kembali ketenangannya. Baru saja membuka pintu. Orang bertopeng langsung masuk. Selama pertarungan, Nicholas melepas topeng pria bertopeng. Tanpa diduga, orang itu adalah karyawan supermarket. Dia menyadari identitasnya telah terungkap. Lalu bergegas keserangan yang lebih ganas. Nicholas meraih boneka monyet di sampingnya. Pertempuran berhenti. Nicholas mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan lawannya. Nicholas mendengar dari radionya bahwa. Mereka mengumumkan untuk berkumpul di kastil setelah mengalahkan Nicholas. Ternyata mereka juga punya kaki tangan. Jadi itu menjelaskan semuanya. Dia sendiri pergi ke kastil. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Bukankah ini orang-orang di kota ini? Tapi Nicholas tidak takut. Dia mengeluarkan kartu polisinya. Dan bergegas masuk, ingin menangkap mereka. Orang-orang di sini juga tidak takut padanya. Mereka tidak hanya mengakui semua kejahatan yang mereka lakukan. Mereka juga berbicara dengan sangat jelas tentang semua motif mereka. Kecelakaan mobil para aktor yang malang itu. Karena kemampuan akting mereka sangat buruk. Pertunjukan mereka seperti lelucon, sungguh membuang-buang uang untuk ditontonnya. Mereka membunuh jutawan itu karena mereka merasa rumahnya terlalu besar. Ini adalah pemborosan tanah kalau dia tinggal sendiri di sini. Memukuli reporter sampai mati. Karena artikelnya salah eja semua. 81 tahun tetapi juga salah eja sebagai 18 tahun. Menikam pemilik toko bunga sampai mati. Itu karena dia menjadi kaya. Dan ingin pindah ke kota yang lebih besar. Ini jelas pengkhianatan. Nicholas kagum dengan apa yang mereka katakan. Dia harus memikirkan kasus untuk waktu yang lama. Hasilnya, alasan mereka membunuh orang. Sangat sederhana dan sewenang-wenang. Nicholas berpikir. Bagaimana dia memanggil bala bantuan. Kepala juga hadir. Dia menyuruh Nicholas untuk berhenti keras kepala. Besok juri akan datang. Jika kota mereka tidak dipilih sebagai kota yang beradab. Kota kecil yang keadaan lalu lintas sulit ini. Tidak akan tertarik lagi. Tanpa diduga, kepala juga orang mereka. Tampaknya Nicholas hanya bisa berlari diri. Dia hanya berlari beberapa langkah. Nicholas jatuh ke selokan. Dan menemukannya penuh dengan tubuh manusia. Mereka semua adalah orang-orang berpengaruh dalam menghadapi kota ini. Sangat sulit baginya untuk keluar dari selokan itu. Danny dengan dingin menusuk Nicholas dengan pisau. Ini sudah berakhir. Pemeran utama sudah mati. Tapi plot filmnya belum selesai. Danny menyetir dan membawa Nicholas keluar kota. Nicholas masih hidup. Sebenarnya Danny tidak membunuh Nicholas. Hanya menggunakan kecap. Danny menyarankan Nicholas untuk menyerah. Biarkan dia membeli tiket ke kota untuk malam ini. Bahkan tiket berdiri, tidak apa-apa. Ketika dia melewati toko serba ada. Majalah tentang semangat. Menyalakan semangat dalam dirinya. Sekali lagi, dia kembali ke kota. Dia mengambil semua senjata di gudang orang tua di pertanian. Dan menunggangi kuda putih. Dengan bangga mengendarai kuda dan pergi di sekitar kota. Orang-orang di sini melihat Nicholas kembali lagi. Mereka mulai berkelahi. Danny juga terinspirasi oleh Nicholas untuk bertarung. Bergabung dengan tim Nicholas. Ketika mereka hendak menyerang pemilik kedai dan istrinya. Mereka dikepung oleh kepala. Nicholas menceritakan semuanya kepada mereka. Sekarang polisi baru bangun dan menyadari kebenaran. Mereka bergabung dengan tim Nicholas satu per satu. Orang-orang di supermarket dan tim Nicholas bertengkar hebat. Tapi kepala dan pemilik kedai masih lolos. Orang-orang juri tercengang ketika mereka melihat ini. Saat mereka saling kejar di jalan. Angsa itu muncul kembali. Karena menghindari angsa, kepala departemen polisi terkejut. Dia memutar setir. Dan mengendarai mobil langsung ke dalam lubang. Nicholas dengan lancar menangkap semua orang jahat. Pemimpin kota juga tahu ini. Dia datang dengan helikopter. Dan mengundangnya kembali bekerja. Karena hari-hari dia tidak ada di sana. Tingkat kejahatan di kota meningkat pesat. Tapi Nicholas menolak undangan pemimpin. Sebenarnya di hati Nicholas. Dia menganggap Danny sebagai saudara dekat. Kota kecil ini lebih cocok untuknya daripada kota besar. Dalam masyarakat ini. Kami juga membutuhkan orang-orang yang antusias yang menegakkan keadilan. Salah adalah salah. Kesalahan seharusnya tidak mudah diabaikan. Selalu berusaha mengendalikan diri sendiri dan orang lain.